Kita akan membahas Nita ini adalah family goals, lebih tepatnya parenting goals sekali bagaimana Nia Rabadani itu menjadi teman bagi seorang Mikila yang sudah berusia 11 tahun. Karena kalau misalnya masih kecil itu mungkin masih harus jadi guru ya seorang ibu ya, tapi ketika sudah belasan usianya memang ibu itu harus menjadi seorang teman bagi putrinya. Iya, jadi memang menurut Nia pendidikan yang zaman dulu dan zaman sekarang itu memang agak sedikit berbeda ya, kita memang harus sedikit lebih menyesuaikan dengan anak-anak zaman now, seperti itu. Tapi Ardi juga meskipun dia menyerahkan seutuhnya pendidikan kepada Nia, dia juga turut ambil andil nih untuk ngajarin olahraga sejak dini. Atau mungkin ambil andilnya lebih ke bayarin les gitu ya, karena kalau saya gitu ya, maminya yang antarjemput kalau dadinya cukup bayarin saja semuanya ya, seperti apa berita lengkapnya ini dia untuk Anda. Ini tes, ini tes, ini tes. Terus? Oh, tes. Ini, ini, halo, halo, ini? Ini? Summative assessment. Iya, maksudnya ini udah, ini harus saya sekerjain sekarang atau enggak? Enggak. Ini? Assessment, not assessed yet. Ini and my test is on Monday. Oke, berarti ini, yang harus dicek dari sini tuh apa aja katanya. Oh, i have wanting. I have wanting. Kan banyak banget aplikasi dari sekolah kamu. Will. Iya, bener, yang bener dong, Kak. Iya, mama. Yang namanya orang tua, kita kan guru utama dari anak-anakan adalah orang tuanya sendiri. Karena gak bisa disamain zaman dulu sama sekarang. Kalau zaman dulu aku dikastau sama mamaku. Enggak. Aku pasti gak bakalan ngelawan. Dan kalau sekarang, anak sekarang mungkin lebih ada baiknya, ada bagusnya, ada enggaknya tentang social media dan juga tentang sekolah di international school lebih open minded. Tapi mereka memang kalau misalkan dikastau enggak harus ada alesannya. Dan juga kita sebagai orang tua memang harus lebih banyak lagi cari informasi dan lebih belajar lagi sih tentang parenting. Kalau arti lebih menyerahkan ke aku sih. Itu juga, itu another level of parenting. Karena aku jujur baru pertama kali mempunyai anak yang baru masuk termaja. Aku juga masih belajar. Tetapi aku sekarang lumayan udah lebih enak karena aku memposisikan jadi temen. Walaupun kita terkaget-kaget. Tapi aku mengingat kembali pada saat aku dulu remaja seperti apa. Dulu kan remaja kalau misalkan mau pergi tiba-tiba dilarang kayaknya bete, kesel. Tapi masih ada rasa penasaran pengen pergi kayak gimana. Jadi sekarang aku saat nikahilah pengen pergi. Walaupun dengan berat hati aku juga ngomong sama dia. Kak, kalau sebagai orang tua mama pasti ngelarang. Tapi mama tau kakak itu curious, kakak penasaran untuk pergi jalan-jalan sama temen-temen ke mall. Yaudah sekarang mama ngebolehin. Tapi setelah itu kakak, tapi ada juga apa namanya batasan-batasan yang aku kasih sama dia. Kamu gak jadi dansa apa-apa? Alah anaknya males-malesan. Hei! Gak boleh kena rambut, rambutnya abis di-blow. Masa papanya mau peluk gak boleh? Bapaknya soalnya cemburuan lah ya. Karena memang punya anak cewek satu-satunya maunya selalu jadi bayi. Tapi kan emang udah umur 11 tahun udah gak mau. Dia udah ada batasan lah untuk sama. Walaupun itu bapaknya kalo dipeluk juga udah agak pah jangan terlalu deket. Kayak gitu-gitu dia juga udah mulai agak risih. Tapi emang kayak gitu kalo punya anak cewek. Apalagi kalo anak cewek yang udah beranjak menjadi ABG gitu ya. Udah mulai punya dunia sendiri, punya stylenya sendiri. Jadi kalo kita tuh kadang-kadang pengen bonding. Anak tuh udah kayak apa sih Mak? Aduh ya jadi kalo misalnya masih punya anak kecil bonding lah ya sekarang ya. Karena nanti akan ada saatnya ketika sudah beranjak dewasa mereka sudah mau agak sedikit punya batas dengan kita gitu ya.